Halo, Assalamualaikum Pujang CPNS sekalian Jumpa lagi di channel kelas ilmu Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Perediksi soal-soal CPNS Bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK Materi Bineka Tunggal Ika Namun sebelum lanjut Ada baiknya untuk teman-teman Men-subscribe channel ini Agar bisa mendapatkan info dan tes soal terbaru Dari kelas ilmu Oke teman-teman Kita langsung saja ke soal nomor 1 Bineka Tunggal Ika Merupakan tameng dari Titik-titik A. Vandalisme B. Xenophobia C. Anomianisme D. Ekstrimisme Atau E. Egalitarianisme Oh iya, kalian juga bisa menjawab Pertanyaan ini sendiri ya Agar tahu seberapa besar Persiapan kalian dalam menghadapi Ujian CPNS nanti Pembahasannya Senophobia Senophobia merupakan ketakutan, kebencian, ketidaksukaan terhadap orang atau kelompok asing Karena perbedaan ras, etnis, agama, warna kulit, jenis kelamin, atau alasan lainnya Perhujudan senophobia dapat ditunjukkan melalui tindakan permusuhan, diskriminasi langsung, hasutan kebencian, dan kekerasan Senophobia rentan terjadi di negara yang memiliki banyak perbedaan seperti ras, suku, dan agama Misalnya Indonesia Maka bineka tunggal ika ini dinilai dapat menjaga semangat toleransi di tengah ras, suku, dan agama Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang B Senophobia Kemudian Pandalisme Merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya Atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas Ekstrimisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi batas kewajaran dan dapat melanggar hukum Kemudian Egalitarianisme adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti politik, agama, sosial, budaya, atau ekonomi Sedangkan anomianisme adalah paham atau sikap yang tidak mengindahkan aturan Karena dipengaruhi oleh kumpulan pribadi yang tidak memiliki prinsip dan arah hidup Gitu ya Kita lanjut ke soal nomor 2 Pada awalnya kalimat bineka tunggal ika terbentuk untuk ditujukan kepada Pembahasannya Secara harfiah, bineka bermakna beragam, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu Dokterin yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan agar antara agama Buddha atau Jina dan agama Hindu atau Siwa Dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis Sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam ajaran keduanya adalah tunggal atau satu Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang C Penganut Buddha atau Jina dan Hindu atau Siwa Soal nomor 3 Semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar Paling hebat, paling diakui oleh yang lain Yang merupakan implementasi dari prinsip bineka tunggal ika Yaitu titik-titik A. Common Denominator B. Memiliki sifat konvergen C. Tidak memiliki sifat formalitas D. Mempersatukan bangsa Indonesia Atau E. Tidak bersifat sektarian dan inklusif Pembahasannya Pada dasarnya, bineka tunggal ika memiliki prinsip-prinsip yang melatar belakanginya Salah satunya adalah prinsip tidak bersifat sektarian dan inklusif Prinsip ini dapat diartikan sebagai Semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan Menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar Paling hebat, paling diakui oleh yang lain Jadi jawaban disini yang tepat adalah yang E. Tidak bersifat sektarian dan inklusif Sebagai tambahan wasan dan pengetahuan Pandangan-pandangan sektarian dan inklusif harus dihilangkan pada segenap tumpah darah Indonesia Karena ketika sifat ini sudah terbentuk Maka akan banyak terjadi konflik Dikarenakan kecurigaan, kecemburuan, sikap yang berlebihan Dan kurang memperhitungkan keberadaan pribadi atau kelompok lain Soal nomor empat Makna toleransi dalam meragam kebinakaan adalah A. Hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai diantara keragaman bahasa, agama, suku bangsa, dan adat istiadat B. Pemersatu, perekat berbagai budaya dari suku bangsa C. Sesuatu yang alami yang harus dipandang sebagai suatu identitas sebangsa D. Tindakan untuk mampu memberikan rasa ketentraman dan kedamaian antara suku bangsa Atau E. Upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia Pembahasannya Toleransi berarti keringanan, kelembutan hati, kesabaran, dan kelonggaran Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial Misalnya, manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri Tetapi juga dengan kelompok berbeda agama Umat beragama harus berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial Sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat berbeda agama Jadi, makna toleransi dalam kebenakaan adalah Hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman bahasa, agama, suku bangsa, dan adat istiadat Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang Soal berikutnya, nomor 5 Untuk pertama kalinya, lambang bineka tunggal Ika diatur penggunaannya secara resmi dalam A. Undang-Undang nomor 10 tahun 1948 B. Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 C. PP nomor 39 tahun 1950 B. PP nomor 20 tahun 1955 A. E. PP nomor 43 tahun 1958 Pembahasannya Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan bineka tunggal Ika Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno Dan diresenikan pemakaiannya sebagai lambang negara yang pertama kali pada sidang kabinet RIS Tanggal 11 Februari 1950 Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan bineka tunggal Ika diatur penggunaannya dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1958 Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang E. PP nomor 43 tahun 1958 Untuk tambahan pengetahuan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948 itu tentang pembagian Sumatera dalam 3 provinsi Kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman PP nomor 39 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD dan Dewan Pemerintahnya Sedangkan PP nomor 20 tahun 1955 tentang panji-panji kepolisian negara Republik Indonesia sebagai lambang kesatuan untuk seluruh Kops Oke kita lanjut ke soal nomor 6 Yang bukan nilai-nilai bineka tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan di masyarakat adalah A. Nilai kehadilan B. Nilai toleransi C. Nilai kerukunan D. Nilai kepribadian Atau E. Nilai gotong royong Pembahasannya Nilai-nilai bineka tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan di masyarakat adalah Yang pertama nilai toleransi Yang kedua nilai keadilan Yang ketiga nilai kerukunan Dan yang keempat nilai gotong royong Jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang D. Nilai kepribadian Ini yang bukan ya Soal nomor 7 Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang bineka tunggal Ika di sela-sela sedang BPUPKI adalah A. Insinyu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin B. Insinyu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Igusti Bagus Sugiriwa C. Insinyu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Igusti Bagus Sugiriwa D. Insinyu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo Atau E. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Mr. Ahmad Subarjo Pembahasannya Moto bineka tunggal Ika pada awalnya mulai jadi materi diskusi terbatas Antara Insinyu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Igusti Bagus Sugiriwa Di sela-sela sedang BPUPKI pada bulan Mei sampai Juni tahun 1945 Ada dugaan Muhammad Yamin ialah pengusulnya Setelah ia membaca tulisan Hendrikken yang berjudul Vesperede Geskripten Dimana frasa Jawa kuno itu terpuat Jadi jawaban disini yang tepat adalah Yang B. Insinyu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Igusti Bagus Sugiriwa Sekedar tambahan Konon, di sela-sela sedang BPUPKI itu Muhammad Yamin menyebut perasa bineka tunggal Ika Mendengar itu, sontak Igusti Bagus Sugiriwa yang berasal dari Bali berucap Tanhana Dharma Menggerwa Respons spontan ini menyenangkan hati Muhammad Yamin Sekaligus menunjukkan bahwa saat itu di Bali Frasa bineka tunggal Ika masih hidup Dan dipelajari orang Meskipun stasoma ditulis oleh pejangga Buddha Tapi jangkauan pengaruhnya cukup besar Di lingkungan masyarakat Hindu Bali Gitu ya Soal nomor delapan Negara Indonesia memiliki berbagai macam Bahasa daerah Pemerintah melindungi bahasa daerah Dalam kerangka kebijakan nasional Perlindungan terhadap bahasa daerah Didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Terutama dalam titik-titik A. Pasar 36 B. Pasar 32 ayat 1 C. Pasar 32 ayat 2 D. Pasar 28 D ayat 3 Atau E. Pasar 28 E ayat 1 Pembahasannya Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah Dan apalagi sastra daerah Kekayaan itu merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia Dengan begitu Pemerintah melindungi bahasa daerah Dalam kerangka kebijakan nasional Perlindungan terhadap bahasa daerah Didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Terutama dalam Pasar 32 ayat 2 Yang berbunyi Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah Sebagai kekayaan budaya nasional Dengan ayat itu Negara memberi kesempatan dan keluluasaan Kepada masyarakat Untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya Sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang C Pasar 32 ayat 2 Kita lanjut ke soal nomor 9 Berikut ini merupakan contoh ancaman Bagian Bineka Tunggal Ika di Indonesia Yang berasal dari dalam negeri Kecuali titik-titik A. Sengketa Sampit B. Kerusuhan Ambon C. Gerakan Aceh Merdeka D. Kerusuhan Disampang A. Sengketa Reok Ponorogo Pembahasannya Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia Seringkali mengundang perhatian dari negara-negara lain Untuk ingin tahu lebih dalam Tentang kunikan-kunikan budaya yang kita miliki Tidak heran Jika begitu banyaknya budaya yang kita miliki Justru membuat kita tidak mengetahui Apa saja budaya yang ada di Indonesia Ketertarikan budaya yang semakin luntur Juga sangat nampak pada generasi muda saat ini Sehingga negara lain seenaknya Mengklaim budaya Indonesia menjadi budaya negaranya Salah satu contohnya adalah Budaya Reok Ponorogo Yang diakui Malaysia sebagai budayanya Ini jelas ancaman bagi Bineka Tunggal Ika Yang berasal dari luar negeri Jadi jawaban yang tepat disini adalah Yang E Sengketa Reok Ponorogo Ini yang kecuali ya Berarti dia dari luar Soal nomor 10 Semboyan Bineka Tunggal Ika Dipergunakan dalam keberagaman Sebagai upaya untuk Titik-titik A Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan B Saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada C Mempertahankan pesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia D Membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera Atau E Mewujudkan rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain Pembahasannya Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan Sebagai akibat dari kondisi wilayah geografis Agama, budaya, dan adat istiadat Perbedaan dalam masyarakat merupakan Keberagaman Indonesia Yang dapat dirangkai dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Meskipun berbeda-beda agama, ras, suku bangsa, dan adat istiadat Namun masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan Yaitu untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Keberagaman bukan unsur pepecahan Namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bineka Tunggal Ika Jadi, semboyan Bineka Tunggal Ika dipergunakan dalam keberagaman Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Jadi, jawaban yang tepat disini adalah yang C. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Kita lanjut ya, kesatuan nomor 11 Implementasi semangat dan nilai sumpah pemuda dalam bingkai Bineka Tunggal Ika adalah A. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dari semua golongan harus bersatu dalam berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia B. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan kemajemukan budaya dan adat bukan sebagai perbedaan Tetapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama C. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan D. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila yang didalamnya mengandung persatuan Indonesia sebagai dasar negara dan tidak pernah berkendak untuk merubahnya Atau E. Semua jawaban benar Pembahasannya Implementasi semangat dan nilai sumpah pemuda dalam bingkai Bineka Tunggal Ika antara lain Yang pertama, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dari semua golongan harus bersatu dalam berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia Lalu yang kedua, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan kemajemukan budaya dan adat bukan sebagai perbedaan Tetapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama Yang ketiga, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan Kemudian yang keempat, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila yang didalamnya mengandung persatuan Indonesia sebagai dasar negara dan tidak pernah berkendak untuk merubahnya Yang kelima, banggal sebagai bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan keikusertaan dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah dengan kegiatan yang positif Lalu yang keenam, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama minimal diawali dari diri sendiri untuk belajar peduli terhadap orang tua, teman, dan lain-lain Itu ya, implementasi yang lain bisa kamu gali sendiri Jadi jawaban disini yang tepat adalah yang E Semua jawaban benar Kita lanjut ke soal nomor 12 Pembahasannya, lagu wajib dari Sabang Sampai Merauke yang menggambarkan keberagaman Indonesia disiptakan oleh R. Suharjo Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang A R. Suharjo Soal nomor 13 Contoh perilaku yang mencerminkan BNK Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat kecuali... A. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang ras, agama, suku di lingkungan tempat tinggal B. Menonton pagelaran budaya Nusantara meskipun pertunjukan tersebut bukan dari suku sendiri C. Menerapkan toleransi dengan tidak mengganggu peribadatan agama lain D. Mempelajari kebudayaan dari suku lain dengan tujuan untuk melestarikannya E. Besikap merendah dan tidak sombong terhadap orang lain Ini yang kecuali kehidupan masyarakat ya Oke teman-teman, soal ini kita jadikan per aja ya Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar Biar sama-sama belajar Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi Baiklah teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan prediksi soal-soal CPNS bidang TWK Materi BNK Tunggal Ika pada kali ini Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi Tidak ada kata berakhir sampai anda berhenti mencoba Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Bye Bye